maka di pondok ini kita diajari skill, kemampuan, belajar ngaji termasuk dari skill itu adalah kita diajarkan untuk memilih perteman pergaulan yang tepat hati-hati soal teman Abu Imam Fudel bin Abbas beliau mengatakan apa? akan datang satu zaman ada sebuah kaum yang di depan kita dia mengatakan teman tapi di belakang kita dia menjelek-jelekkan kita ada yang seperti itu? kalau di depan kita bahasanya apa? respek abangku menyalah saudaraku ada tipe orang yang seperti itu? jangan ya dek ya jangan jangan ya dek ya jangan di depan kita muja-muja wow haji her orang kaya madura begitu di belakang haji her apaan haji her patek celeng jangan ya dek ya di depan di depan dia berbagus muka tapi di belakang kita dia menusuk kita makanya Ibn wa ta'ala mengatakan apa janganlah kalian bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu dekat dengan Allah dan perkataannya tidak membuat kamu cinta dengan Allah cari teman yang benar dek maka saya bilang apa-apa bedanya sahabat, teman, dan pacar yang kita cari bukan teman yang kita cari bukan pacar yang kita cari sahabat siapa itu teman? seribu orang yang datang di saat kita senang kalau kita senang semuanya ngaku teman siapa itu pacar? satu orang yang membuat kita melupakan seribu orang yang kita cari bukan teman yang kita cari bukan pacar yang kita cari sahabat siapa itu sahabat? satu orang yang tetap bertahan di saat seribu satu orang meninggalkan kita nah kita berkumpul dalam satu komunitas majlis taklim solawatan ini jelas the best circle circle terbaik bagaimana kemudian dikatakan layak mudu kaumun ya kurunallah azawajal illa hafat humul malaikah malam hari ini semua yang hadir dikawal oleh malaikat-malaikatnya Allah amin yang disana malaikat pembagi rahmat amin yang disana malaikat pembagi rizki amin yang disini malaikat Israel amin kasihan amat jumblo mati eh kamu jadi santri jumblo santai saja ternyata jumblo itu investasi surga butuh tahu dalilnya man ashaqo fa'afa fa'katama fa' mata mata syahidan subhanallah man ashaqo barang siapa jatuh cinta fa'afa dia mampu menahannya fa'katama dia mampu menyembunyikannya fa' mata kemudian dia mati mata syahidan dia mati dalam keadaan syahid syaratnya apa syaratnya kamu jumblo tidak bermaksiat kok ini anak-anak hadroh dia seneng sama cewek ceweknya ditolak santai saja cinta ditolak ustadz hariri bertindak kok anak hadroh seneng sama cewek ditolak cintanya dia tidak bermaksiat eh tahu-tahu main hadroh matri kesatrum listrik syahid tapi memang ada undang-undangnya ya ternyata kita itu kalau seneng sama orang kata nabi disuruh ngomong idha ahab ahadukum sohibahu fal ya'tihi mangzilihi fal yukbirhu annahu yukhibbuhu lillah masya Allah kalau anda seneng sama orang lain datangi rumahnya katakan kepadanya dek aku mencintaimu karena Allah kok ditolak santai saja jika solat hajatku tidak mampu meluluhkan hatimu izinkanku lantunkan takbir empat kali untuk mensolatkan jenazahmu santri galau santri gak usah pacaran dek akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat santri putra santai non mati ketemu bak saja di pajak ikhlap masa aku ketemu kamu tidak hijab ingat menaklukkan santri tidak dengan I love you tapi dengan kobil makanya ini cowok-cowoknya kasih tahu kalian ya dulu Gus Miftah di pondok dan kuliah yang gak punya pacar sendiri Gus Miftah kenapa pas kuliah saya paling miskin teman-teman saya punya motor saya gak punya motor gak ada satu cewek pun yang mau dengan saya saya dibuli eh Miftah jomblo saya bilang sorry saya jomblo bukan karena gak laku tapi karena memang gak ada yang mau tapi hari ini saya katakan kepada wanita-wanita itu dibalik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali sekarang aku mau Gus Miftah telat goblok emangnya gue cowok apaan eh mas tak kasih tahu cintamu boleh kandas tapi karirmu harus jelas ingat karir yang jelas akan mengundang cinta yang berkualitas santai santai maka kita di pondok diajari skill diajari ngaji diajari banyak hal ini adalah dalam rangka membuat skill kita bagus makanya adek-adek tolong jangan kamu sia-siakan waktumu untuk belajar di pondok dengarkan semua fatwa-fat wakiaimu menyesal ketika kamu meninggalkan pondok di saat itu kamu belum pernah takdim belum pernah hormat kepada guru-gurumu saya ini mohon maaf saya ini dilahirkan bukan bitar biah tapi apa tabarruk saya alhamdulillah dengan kiai-kia sepuh dicintai saya punya guru saya punya guru di peloso mbak Nurhuda jazuli saya punya guru di peloso mbak Yaizainu dan jazuli saya punya guru di kendal mbak Demyati rois saya punya guru di pekalungan habibana lutfi dan seterusnya maka hari ini mohon maaf ketika rame soal kiai haguk gus-gus rak dengan habib saya sampaikan semua orang punya kelebihan masing-masing jangan pernah membanding-bandingkan kiai jangan pernah membanding-bandingkan habib saya suka dengan ustad ini saya gak suka dengan ustad itu saya suka dengan kiai ini gak suka dengan kiai itu saya suka dengan kiai saya gak suka dengan habib atau sebaliknya mohon maaf mereka yang kamu banding-bandingkan sudah berkarya sementara kita yang membanding-bandingkan belum pernah berbuat apa-apa betul kalau saya sederhana gus-gus minta kenapa sampai hari ini masih mencintai habib di tengah kontroversi saya bilang sederhana saja kalau hari ini saya mencintai para habib saya menganggap mereka duriahnya nabi eh kok besok di hari kiamat diputuskan ternyata habib itu bukan duriah kanjing nabi salah saya dimana saya gak salah justru saya menjadi orang yang berpahala kenapa karena saya ditipu karena saya dibohongi tapi sebaliknya kalau sampai hari ini saya membuli para habib menghina mendolimi mereka ternyata di pengadilan hari kiamat diputuskan mereka cucunya kanjing nabi saya ketemu nabi dimana ditaruh wajah saya di saat saya isfaklana ya rasulullah nabi mengatakan apa cie sorry dulu kamu di dunia membenci zuriahku sekarang kamu meminta pertolonganku emangnya gue cowok apaan sederhana saja saya dalam hal ini tidak membela mereka dari kalangan yang tidak sependapat dengan zuriahnya nabi saya juga tidak membela kepentingan para habib saya hanya berhusnudzon toh kemudian yang saya jadikan patokan makolahnya Syed Abdullah Al-Haddad dan terhadap zuriahnya nabi entah namanya habib sarifah sayid sayidah hendaknya kita mencintainya menghormatinya dengan secukupnya tanpa harus berlebih-lebihan tidak boleh kita berlebih-lebihan tapi juga tidak boleh kita menghina maka malam ini saya sampaikan saya akan menghormati siapapun yang memberikan sumbang sehnya untuk dakwah islam baik mereka dari karangan kiai ragus maupun habib siapapun yang memberikan sumbang siapapun yang terhadap agama wajib kita hormati selamat menikmati selamat menikmati